Pemirsa karena faktor usia, sejumlah bangku di SMA Negeri 2 Muaro Jambi rusak. Dalam mengatasi hal tersebut, pihak sekolah melakukan perbaikan bangku dan meja dengan bahan seadanya. Pihak sekolah juga telah mengajukan untuk pengadaan bangku dan meja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di tahun depan. SMA Negeri 2 Muaro Jambi merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam hal ini, tentunya banyak peminat dari calon siswa baru yang akan masuk ke sekolah tersebut. Namun saat ini, pihak sekolah sangat khawatir dengan kondisi di SMA Negeri 2 Muaro Jambi, terutama meja dan kursi yang sudah banyak rusak, bahkan tidak bisa dipakai lagi. Dari 22 kelas yang ada, hampir sebagian bangku dan meja rusak, bahkan beberapa sudah tak layak pakai dan harus dipisahkan. Disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muaro Jambi, Nofri Suryadi, pihak sekolah telah berupaya mengusulkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi. Namun masih belum terrealisasi dan masih menunggu. Mengantisipasi persoalan rusaknya bangku dan meja ini, pihak sekolah melakukan perbaikan dengan bahan seadanya. Selain itu juga, pihak sekolah juga melakukan penyemprotan hamarayap agar kerusakan tidak semakin parah. Alhamdulillah kalau masalah pengajuan itu, ya kami tidak bosan-bosan untuk mengajikan. Cuman kan tergantung kesiapan anggaran dari ABB di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, apakah tersedia mobilernya atau tidak. Dan kalaupun tersedia kan jumlah sekolah banyak, yang dibutuhkan juga jumlah sekolah yang membutuhkan banyak. Tentu, pengajuan selalu maksimal. Tapi kan realisasinya kita belum tahu, tergantung anggaran yang ada. Dari pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dirinya juga berharap tahun depan, sekolah menengah atas negeri 2 Moro Jambi ini bisa mendapat bantuan mobiler agar siswa bisa nyaman saat melakukan pembelajaran. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.